Tidak memiliki stok obat-obatan, coba kita bayangkan bagaimana mereka pasien hilir mudik seperti yang kita sakitkan nanti akan tetapi mereka tidak memiliki obat-obatan, Alhamdulillah teman-teman pada kesempatan yang sama respon luar biasa dari masyarakat Indonesia melalui sahabat Nusantara Palestina Center rela tentunya berkorban dan selalu memberikan solidaritas untuk para pasien yang ada di Palestina, tepatnya di kota Gaza sebentar lagi kita akan melihat bagaimana proses penyerahan serah terima obat-obatan bantuan dari masyarakat Indonesia untuk para pasien di Palestina, tepatnya di kota Jalur Gaza mari kita masuk ke dalam ya teman-teman ini Markaz Jabalia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat setia Nusantara Palestina Center dan seluruh masyarakat Indonesia saat ini saya sedang berada di Palestina, tepatnya di Jabalia Gaza bagian utara tepatnya di salah satu pusat pelayanan kesehatan di kota ini dimana sangat memprihatinkan mereka tidak mendapatkan obat-obatan dan Alhamdulillah pada kesempatan yang sama luar biasa masyarakat Indonesia memasuk bantuan obat-obatan saya menghimbau kepada masyarakat Indonesia marilah kita memberikan dukungan kepada Nusantara Palestina Center hanya dengan sedekah 20 ribu rupiah saja kita berhasil ikut serta dalam mendukung misi kemanusiaan Indonesia untuk masyarakat Palestina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di Indonesia para sahabat Nusantara Palestina Center saat ini saya sedang berada di Palestina, tepatnya di kota Jabalia Gaza bagian utara nah teman-teman sampai dengan saat ini tentunya situasi dan kondisi di Gaza tidak ada perubahan sama sekali bahkan kita sudah memasuki awal tahun 2021 tepatnya hari ini Januari tahun 2021 beberapa hari lalu saya mendapat informasi dari salah satu pengurus pusat pelayanan kesehatan di Jabalia Gaza bagian utara terbesar ini adalah swasta dan pelayanannya sangat luar biasa tetapi sangat disayangkan tidak memiliki stok obat-obatan coba kita bayangkan bagaimana mereka pasien hilir mudik seperti yang kita sakitkan nanti tetapi mereka tidak memiliki obat-obatan Alhamdulillah teman-teman pada kesempatan yang sama respon luar biasa dari masyarakat Indonesia melalui sahabat Nusantara Palestina Center rela tentunya berkorban dan selalu memberikan solidaritas untuk para pasien yang ada di Palestina tepatnya di kota Gaza sebentar lagi kita akan melihat bagaimana proses penyerahan secara terima obat-obatan bantuan dari masyarakat Indonesia untuk para pasien di Palestina tepatnya di kota Jalur Gaza mari kita masuk ke dalam ya teman-teman ini Markaz Jabalia pusat pelayanan kesehatan Jabalia Gaza bagian utara tempat-tempatnya di tengah-tengah kota Jabalia nah kita lihat ini teman-teman ini pintu masuknya dan disini ada beberapa ruangan ada beberapa ruangan yang disediakan disini tentunya sangat bersih teman-teman sangat disayangkan mereka tidak memiliki obat-obatan yuk kita masuk ke dalam ini pasiennya mereka sedang menunggu coba kita lihat dari sini obat-obatannya teman-teman kita masuk ke dalam nah teman-teman ini tau gak teman-teman ini obat-obatan amanah dari masyarakat Indonesia untuk para pasien di Palestina tepatnya di kota Jalur Gaza coba kita bayangkan bagaimana pada saat mereka berdatangan datang ke sini untuk merobat tidak memiliki obat tetapi tiba-tiba didistribusi atau dipasok oleh masyarakat Indonesia luar biasa tentunya sangat bermanfaat dimana kita telah menyelamatkan satu nyawa pasien yang ada di Palestina dengan obat-obatan ini adalah obat-obatan urgen bentar lagi kita akan mendengarkan wawancara dari pihak tim medis yang ada di pusat pelayanan kesehatan Jabalia Gaza bagian utara Assalamualaikum terima kasih telah menonton bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat setia Nusantara Palestina Center dan seluruh masyarakat Indonesia saat ini saya sedang berada di Palestina tempatnya di Jabalia Gaza bagian utara tepatnya di salah satu pusat pelayanan kesehatan di kota ini dimana sangat memprihatinkan mereka tidak mendapatkan obat-obatan dan Alhamdulillah pada kesempatan yang sama luar biasa masyarakat Indonesia memasuk bantuan obat-obatan saya menghimbau kepada masyarakat Indonesia marilah kita memberikan dukungan kepada Nusantara Palestina Center hanya dengan sedekah 20.000 rupiah saja kita berhasil ikut serta dalam mendukung misi kemanusiaan Indonesia untuk masyarakat Palestina saya bangunin mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dan kita berharga banyak dan kita berkhianat dan dikenal dan dikenal dan dikenal dan dikenal dan dikenal Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!